Hai sebelum mulai videonya ada baiknya untuk kalian klik tombol subscribe dan klik juga lonceng notifikasinya jika kalian menginginkan video terbaru dari channel ini tsunami berasal dari bahasa Jepang yaitu Tsu yang artinya pelabuhan dan Nami artinya gelombang atau dengan kata lain disebut gelombang pasang karena adanya perbedaan faktor antara gelombang pasang dan tsunami istilah tsunami lebih dikenal sebagai gelombang yang sangat tinggi yang diakibatkan kegiatan reismik Proses tsunami ini berawal dari gerakan vertikal pada lempeng yang berupa patahan atau sesar patahan ini menyebabkan dasar laut naik atau turun secara tiba-tiba atau dalam fase ini dinamakan gempa bumi karena adanya gempa bumi ini keseimbangan air laut diatasnya terganggu sehingga terjadinya suatu aliran energi air laut energi air laut ini berupa gelombang yang bergerak menuju pantai yang dikenal sebagai tsunami tapi tidak semua tsunami disebabkan gempa bumi ada juga yang disebabkan letusan gunung berapi atau adanya asteroid yang jatuh ke laut dan ada yang disebabkan oleh longsoran tanah dan hanya gempa bumi yang berkekuatan sekurang-kurangnya 6,5 sekala liter lokasi terjadinya gempa bumi juga menjadi pertimbangan gempa bumi yang berpusat di tengah laut dangkal 0 sampai 30 km terdapat menyebabkan proses terjadinya tsunami lebih cepat sampai daratan 1. adanya gempa dan gempa pengiring 2. air pantai yang tiba-tiba surut 3. terdengarnya suara gemuruh 4. gelombang pasang yang sangat tinggi cukup sampai disini saja video dari saya untuk kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya